Taiwan bersikuku untuk tidak mengikuti peraturan baru dari Indonesia mengenai Zero Cost dan akan berhenti mengambil pekerja migran dari Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMP Welcome back to my channel Saat ini Taiwan masih berpegang teguh pada pendiriannya bahwa manjikan Taiwan tidak boleh membayar biaya perekrutan untuk pekerja migran Indonesia seperti yang dituntut oleh pemerintah Indonesia dan akan mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan pekerja dari negara lain kata Kementerian Tenaga Kerja atau MOL pada hari Rabu kemarin Akankah ini akan menjadi kenyataan guys? Kita ikutin aja alur selanjutnya MOL menanggapi surat yang diterima pada bulan Oktober dari kantor perwakilan Indonesia di Taipei atau KDEI yang menyatakan bahwa mulai 1 Januari 2021 manjikan Taiwan akan diharuskan membayar 11 jenis biaya pekerja Indonesia sebelum mereka berangkat ke Taiwan termasuk tiket pesawat dan biaya pemrosesan paspor dan juga visa Surat tersebut mengikuti keputusan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ibu Ida Fauziah pada tanggal 29 Juli yang mengizinkan dimulainya kembali perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia setelah masa penahanan 8 bulan karena pandemi COVID-19 Mengomentari masalah tersebut Menteri Tenaga Kerja Su Ming Chun mengatakan kepada wartawan bahwa kementeriannya sedang melakukan tindakan balasan tetapi sampai negosiasi dengan Indonesia selesai tidak pantas untuk membicarakannya di depan umum Jadi antara Taiwan dan Indonesia masih melakukan negosiasi ya guys Taiwan belum menyatakan kalau setuju akan peraturan baru dari Indonesia mengenai Zero Cost Menurut Menteri Tenaga Kerja Taiwan, meskipun Jakarta telah meminta manjikan Taiwan membayar 11 jenis biaya yang terlibat dalam perekrutan PMI tidak disebutkan berapa banyak tambahan yang harus dibayar oleh manjikan di Taiwan MOL telah meminta informasi lebih rinci tentang istilah yang diperkenalkan secara sepihak oleh Jakarta dan akan membahas masalah tersebut dengan pemerintah Indonesia Kantor Perwakilan Taiwan di Indonesia atau TETO telah diminta untuk membantu mengatur pembicaraan bilateral Pada Konferensi Ketenaga Kerjaan Taiwan Indonesia ke-7 pada tahun 2013 lalu kedua negara sepakat bahwa mereka harus saling memberi tahu jika mereka memutuskan untuk mengubah kebijakan atau sistem ketenaga kerjaan mereka dan harus mencapai konsensus melalui negosiasi sebelum kebijakan atau sistem baru diberlakukan Kami tidak bisa menerima ini, kata Su Mingjun Seraya menambahkan bahwa jika Indonesia melanjutkan perubahan sepihak pada ketentuan ketenaga kerjaan MOL akan mengingatkan Indonesia bahwa mereka harus mematuhi kesepakatan yang dicapai pada konferensi perburuhan Sementara itu guys, Taiwan atau MOL saat ini sedang mempertimbangkan untuk melakukan perekrutan dari negara lain untuk menggantikan PMI atau pekerjaan migran Indonesia Mereka saat ini sedang meminta kepada Kementerian Luar Negeri untuk memberikan daftar-daftar negara yang mungkin bisa masuk ke Taiwan Dan seperti info yang sudah beredar, bahwa Taiwan akan memasukkan Nepal untuk mengganti Indonesia Sebenarnya, pekerja migran dan kelompok hak pekerja telah lama mengeluh karena harus menanggung sepenuhnya semua biaya prakerja tersebut Masalahnya guys, terletak pada sistem perekrutan saat ini ya Yang memungkinkan perantara atau yang disebut agensi untuk mengenakan biaya selangit kepada pekerja migran yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membayar kembali dan membutuhkan pinjaman bahkan sebelum pekerja berangkat ke Taiwan Jadi, ini tuh kesimpulannya, bukannya biaya pemberangkatan PMI yang mahal ya guys Seperti tiket pesawat, paspor, terus pelatihan prakerja di PT dan lain-lain Bukan itu ya guys, tapi bisa disimpulkan biaya bisa sebesar itu karena fee agency Untuk Taiwan, PMI disuruh potong gaji selama 6 bulan Setiap bulannya masih harus bayar fee agency hingga finish kontrak 3 tahun sebesar 1.500 hingga 1.800 NT dolar Dan parahnya lagi, ini PMI yang harus membayar banyak kepada agency Tapi malah biasanya agency per pihak pada majikan untuk mengeksploitasi pekerja migran Memaksa mereka melakukan segala sesuatunya yang majikan inginkan Bahkan bisa bekerja di luar job Ini poin ini mudah-mudahan ada perbaikan Sehingga antara majikan dan juga PMI itu sama-sama enak Nggak selalu PMI yang harus dirugikan Menurut data dari MOL hingga akhir September Terdapat 265.553 pekerja migran Indonesia di Taiwan 194.254 diantaranya dipekerjakan sebagai pengasuh dan pekerja rumah tangga Pembebasan biaya penempatan bagi PMI Tidak ada lagi pembebanan biaya bagi PMI tentang jati diri Paspor bisa, tidak boleh dibebankan kepada para PMI Biaya pendidikan pelatihan tidak boleh lagi dibebankan kepada PMI Biaya transportasi dari rumah ke tempat keberangkatan tidak boleh lagi dibebankan kepada PMI Ini artinya apa? Negara harus diri karena hak untuk bekerja adalah hak warga negara Negara harus memberikan fasilitas Dulu ketika dibebankan kepada PMI Akhirnya apa? Komplotan-komplotan calok yang menggunakan kata sponsor ya Di saran saya Saya sudah perintahkan semua jajaran Sponsor itu terlalu terhormat Praktek mereka calok Mereka orang-orang bajingan Jadi, waktu itu calok meminjam uang di bank Dengan bunga 6% Mengatasnamakan PMI untuk kur Setelah mereka meminjamkan uang di bank Dia pinjamkan kepada para pekerja Ini untuk modal hidup biaya keluarga di rumah ya Ini untuk biaya pelatihan transportasi ya Ini untuk biaya pengurusan administrasi jati diri Berapa bunga yang dibebankan kepada para PMI Yang meminjam uang dari para calon-calon bajingan itu? 21% Akhirnya apa? Saudara-saudara dipotong setiap bulan saat menerima gas Kalau calon ini dibiarkan, mafia ini dibiarkan Bagaimana kita berharap saudara-saudara pulang ke kampung halaman Punya tabungan Yang bisa untuk usaha masa depan anak cucu kita Tidak mungkin Apalagi berharap kita sejarah Maka kita akan memerangi para calon Kita akan memerangi para sindikat dan mafia pengiriman pekerja ilegal Dan negara harus hadir Saya sudah mengirim surat kepada 5 TNI Kapolri, Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial Tinggal ditemu waktunya Badan Intelijen Juga Menteri Luar Negeri tadi kami ketemu Menteri Tenaga Kerja sudah 3 kali melakukan pembicaraan Kita akan ajak semua pihak Untuk apa? Untuk ayo kita hadapi mafia ini Terima kasih telah menonton!